Kemerdekaan di seluruh dunia berkat Nabi Muhammad SAW Beliau yang mengikis perbudakan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Memang orang kulit hitam sama kulit putih Apa yang lebih unggul? Apa yang membuat dia unggul? Warna kulitnya? Kagak Sama sekali Tidak membuat mereka unggul kecuali tagwa mereka kepada Allah SWT Fikiran jahiliah yang menganggap kemuliaan dari warna kulit Dari darah, dari suku, dari bangsa Bayangkan Nabi Besar Muhammad SAW Sejak beliau wafat sampai saat ini Semua kebaikan yang menyebar Ilmu, akhlak, dakwah, kedamaian Bahkan kecerdasan Kecerdasan Bagi seluruh dunia Kemerdekaan Di seluruh dunia Berkat Nabi Muhammad SAW Beliau yang mengikis perbudakan Tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Ada orang di suatu negeri ingin mengentaskan perbudakan Timbul perang dulu Nabi Muhammad mengentaskan perbudakan Dari dunia ini Tanpa menimbulkan gejolak Kalau di Amerika Mereka baru selamat dari perbudakan Berapa ratus tahun yang lalu Kita udah 15 abad Prosesnya gejalankan oleh Rasulullah dan berhasil Kalau di dunia-dunia yang lain Masih ada intimidasi Oh ini warna kulitnya hitam Ini warna kulitnya berwarna Ini warna kulitnya putih Fikiran jahiliyah Yang menganggap kemuliaan dari warna kulit Dari darah Dari suku Dari bangsa Hal itu sejak awal Islam Dinafikan oleh Rasulullah SAW Kita umat Islam Sholat Bersujud Menghadap ke arah Kaabah Disuruh Bilal Naik ke atas Kaabah Seorang budak berkulit hitam Mengemandangkan adhan Memanggil semua orang Siapa yang manggil Rasulullah untuk sholat? Bilal Siapa yang memanggil Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar untuk sholat? Bilal Siapa yang memanggil ulama Dan sholihin di masa tersebut untuk sholat? Bilal Sampai namanya Hingga saat ini dikenal? Bilal Yang adhan disebutnya apa? Bilal Nama kamu Bilal Bukan Bilal yang mana? Bilal bin Rabah yang dulu Maulah Rasulullah SAW Diabadikan Diabadikan Islam Tidak kenal Rasisme Itu tidak ada di dalam Islam Bahkan Rasulullah SAW Mengentaskan itu semuanya Dulu pernah Abu Dhar Itu beliau ada sengketa dengan Bilal Ada masalah Adu mulut Sampai akhirnya Abu Dhar Bilal Bilal Yabna Sauda Wahai anak Dari seorang wanita Kulit hitam Seorang budak Dari Afrika Nabi dengar begitu Kedengeran Dari rumahnya Nabi Nabi keluar Ya bazar Inna kamru'un fika Jahiliyah Ini kamu adalah orang Yang otak kamu masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah Rasis seperti itu Memang orang kulit hitam sama kulit putih Apa yang lebih unggul Apa yang membuat dia unggul Warna kulitnya Kagak Sama sekali Tidak membuat mereka unggul Kecuali tagwa mereka kepada Allah SWT Abu Dhar Dia tidak sengaja Terlepas begitu saja Maka dia bilang Bertobat saat itu juga Dia datangin Bilal-Bilal Saya minta maaf Sudah-sudah saya maafkan Sudah clear Tidak ada masalah Iya Tapi saya masih Bukan cuma mau minta maaf Saya mau berobat Berobat apa? Ini hati saya Ngomong begitu Sumbernya dari hati Setiap omongan yang buruk Pasti ada hal yang buruk Di dalam hatinya Hingga tumpahnya di mulut Abu Dhar bilang Saya mau berobat Apa obatnya? Di hati saya ada kesombongan Merasa tidak senang hati Kepada orang Ini beda warna kulit Ini beda suku Sekarang saya datang Kepada kamu Saya Sudah punya resep obatnya Biar ini penyakit hati ini Kesombongan hilang Ya boleh saya bantu Abu Dhar bilang Saya minta Telapak kaki kamu itu yang hitam Taruh di muka saya Abu Dhar baring di tanah Minta Bilal Taruh kakinya di mukanya Abu Dhar Bilal gak mau Dia menolak Tidak Gak mau Dipaksa oleh Abu Dhar Biar hilang kesombongan Dari hati saya Berita selesai